Wah TikTok, mantap Kamu sendiri suka bikin TikTok gak? Enggak sih pak Enggak Kalau pas interview ditanya, coba lihat TikTok kamu gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Datang di Unlock Your Potential Fase 2, Part 2 Getting the Job Hari ini kita akan fokus di Storyboarding Storyboarding Jadi Tujuan utama dari sesi ini adalah Di akhir sesi ini We want to be able to create A compelling story A compelling story Cerita yang Bermakna Dan membantu kalian Menjadi kandidat yang cocok Untuk peluangan pekerjaan tersebut Saya pernah bilang sama tim saya Di saat kita bikin proposal Kita bikin proposal itu Bukan supaya Orang itu bilang iya Kita bikin proposal Sedemikian bagusnya Sehingga orang itu Susah untuk bilang enggak Susah untuk nolak Dia bingung Gimana cara nolak ini Bagus banget Akhirnya dia saking-saking bagusnya Ya sudah lah Kita cariin aja deh nih Posisi pekerjaan buat dia Saya gak mau ngelepas orang ini Karena ini bagus banget orang ini Itu yang kita mau Itu tujuannya Dari sesi ini Kemarin kita udah bikin Udah mengumpulkan modal Sudah mengumpulkan bahan mentahnya Terus kita kemarin Sudah pada mengumpulin Loongan kerjanya Hasil akhirnya Sekarang kita isi di tengahnya Siapa disini yang nonton Masterchef Angkat tangan Cijempol Masterchef Yang acara-acara masak Itulah pokoknya Oke saya lihat beberapa jempol Kadang-kadang juga nonton Nah Masterchef itu Acara-acara seperti itu Memang yang kita mau lihat Kan hasil akhirnya ya Masakannya gitu Sudah jadinya Apa itu steak kah Mau Saya gak suka masak Jadi kebidu Mau burger kah Mau pizza kah Mau nasi goreng kah Apapun itulah pokoknya Ya Memang itu yang dicari Sama jurinya Tapi yang bikin orang Tertarik Dan bikin orang Senang nonton Itu sebenarnya kan Proses masaknya Kesulitan-kesulitan Yang orang itu hadapi Kompornya rusak Apinya kegedean Telurnya kurang mateng Ngocoknya kelamaan Airnya kurang panas Minyaknya kurang panas Segala macam Itu yang orang pengen lihat Dan orang pengen lihat Bagaimana dia Bisa menghadapi Dan mengatasi Semua masalah itu Ya Dan itulah juga Yang sebenarnya Mau dilihat oleh Interviewers Jadi kalau ditanya Bagaimana pengalaman kamu Di saat memimpin STI student chapter Misalnya contoh Di bagian STM nya Kalau kamu jawabnya Ya Aman-aman aja sih Ya gak banyak Ini tuh Gak banyak sedita Ya otomatis orangnya juga Oke Tapi kalau kita kasih Bumbu sedikit Kita kasih drama sedikit Sama seperti acara-acara itu Sama seperti sinetron Acara-acara gosip Orang kan jadi Oh gitu ya Kamu bilang gitu Wah Itu pengalamannya Menarik sekali Disitu saya Menghadapi Berbagai macam Karakter orang Saya menghadapi Dosen-dosen Yang Tidak mendukung Ya kan Yang Yang mikirannya Pokoknya Masih suatu Sekolah aja gitu Jangan pikirin Kegiatan-kegiatan Macem-macem itulah Dan yang lebih Susah lagi adalah Bagaimana mencari Melibatkan Profesional Itu industri Orang-orang industri Yang profisi Yang terbisa terlibat Dalam acara kita Lebih enak itu ceritanya Nah hari ini kita Tujuannya seperti itu Kita punya Contoh Lawangan kerjanya Kita punya Bahan mentah Kita susun Di tengahnya Seperti apa Oke Tadi kita udah sempat Meng-QC Ininya Meng-QC Lawangan kerja masing-masing Di breakout room pertama Semoga Semuanya sudah ada Yang penting ada contoh Ya kan Coaches tadi Sudah oke ya Aman semua ya Sudah sempat dilihat ya Sudah Oke sip Masih ada sih nih mas Yang Apa ya Sebenarnya syarat-syaratnya Normal aja Tapi dia lebih banyak Mesyaratkan ini ya Kayak IPK Jurusan Kayak gitu Jadi Gak apa-apa Kalau dia Gini Kalau dia Ada banyak maknanya ya Perusahaan yang Mencerahkannya seperti gitu Yang tangible Yang Yang kuantitatif ya Bisa jadi Mereka sendiri Belum punya Culture yang kuat Jadi yang mereka Jaring-saring pertama itu Adalah Orang-orang yang pintar gitu Gitu Ya kan Macem-macem Saya gak mau menjenahan Disini tapi itu Sama satu Observasi saya aja sih Oke Nah Kita akan lanjut langsung Ke breakout session kedua Ya Tapi sebelum lanjut Saya kasih contoh dulu Saya kasih contoh Punya Yude Ini yang akan dilakukan Di Apa namanya Di Di break Arturo pertama ini Ini dia Oke Sebentar Ternyata belum saya Share Sorry Share Desktop Oke Sudah bisa lihat Screennya Sudah 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 Oke Tujuan Di sesi Breakout Room Pertama adalah Menjaring Critical info Dan Keywords Dalam hal ini Simple aja Saya cuma pakai ini aja Garis-garis aja Ya Saya bisa melihat Di loangan kerja yang Yude Usulkan ini Ini adalah Untuk posisi Yaitu MT 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 Betul Ini kata kuncinya MT itu apa MT itu adalah Pokoknya Sebenarnya MT itu program yang sangat bagus ya Karena kalau Anda masuk MT Anda itu dianggap adalah memang orang-orang terpilih Dianggap menjadi calon-calon pemimpin perusahaan Di pengalaman ku Aku sudah dua kali menjadi MT Di Standard Chartered Sama di Di Meku ini ya Mas Chandra juga Yesa juga Kang Hadi juga kan Pasti jalurnya kayak gini juga kan dulu ya Enggak sih Enggak Di Slam Bersih Enggak Saya enggak masuk Management Training Oke Tapi gini Kalau di Slam Bersih Mereka semua pasti punya stream masuknya Ya enggak Iya betul Nah itu dia Kalau perusahaan yang bagus Itu siapapun yang masuk Harus ada streamnya Jadi bukan sekedar cabut sini Cabut sini Terus Dikapun kerja Ya kan Jadi sudah ada program persiapannya Setting your people up for success Itu istilahnya Ya enggak Karena investment besar loh Orang itu Nah Berikutnya yang saya lihat Saat ini adalah Ini dulu ya Keyword dulu ya Saya lihat di Dia maunya Solid leadership experience Setelah itu ada Innovate and experiment Saya tekankan yang innovate-nya Lalu disini bagus Kalau diperhatikan Dia nulis Desire to innovate and experiment Dua kali Entah ini typo Atau entah ini Bagi mereka memang penting sekali Tapi intinya Kalau sampai masuk dua kali Ya Kita anggap saja Mereka ini bukan typo Anggap saja Memang benar-benar serius Ini penting banget Ya sudah Berarti ini sudah pasti Masuk harus masuk Menjadi keyword Ya Critical information berikutnya adalah Dia Bisnis utamanya adalah Water and specialized nutrition Nah Feni Buat apa kita tahu Bisnis utama mereka Supaya kita tahu Apa Ini bekerjaan di pasar apa Jadi Kelap Jadi kita bisa cari tahu Dikit kan Research sedikit ya Jadi jangan sampai Pas ditanya Wah saya gak tahu apa-apa Ya kamu tahu Kamu tiap hari Minum aku Buat Jadi ini mudah sekali Ini dan Oke berikutnya Ada yang bisa bantu saya Cari critical info Atau keyword lainnya Ayo siapa Banyak sih Banyak Banyak Tapi mana yang kira-kira Paling Kayaknya ini Bagi dia penting banget Mungkin ini pak Bagi dia Mungkin Siapa pandu Value to society Mungkin Mana itu dia Di bagian Di bawahnya Oke Qualification Bagi That's good Gak apa-apa Commits 100% To help Promoting Produk Yang ini Itu di ONA Iya Good Problem solving Siapa yang bilang Problem solving Aku lihat pak Good Apa lagi Critical thinking Critical thinking Experience Experience Di sebelah mana ya Qualification Paling Atas Ah Good Itu sengaja Bukan sengaja Itu saya skip tadi Memang Tapi kalau kamu master Ini ada yang master gak Kayaknya Belum Belum Jadi memang itu betul Itu keyword Tapi dalam hal yang kalian Tidak relevan Udah bukan keyword Kalian udah masih masuk Jadi gak perlu dipikirin lagi Tapi gak apa-apa Kita underline yang bachelernya aja Oke Saya stop dulu ya Jadi kalau kalian Perhatikan ya Dalam satu iklan Keluangan kerja Itu bisa Banyak sekali Keywordnya Nah tugas kita Itu menyaring lagi Mana sih sebenarnya Yang paling penting Gimana caranya Macem-macem Lihat lagi website-nya Buka YouTube Search Danone Mereka ngapain sih Cari orang yang kerja di Danone Di LinkedIn Cari Clip profile mereka Cari orang yang kenal Yang kerja di Danone Cari Pengalaman mereka apa Seperti kayak gimana Cerita hidup mereka Seperti apa Jadi banyak yang bisa dilakukan Tapi intinya Dari sekian banyak keyword Kita harus bisa pilih Tiga dulu Tiga dulu yang paling ini Yang paling besar Yang paling ini lah Saya akan pilih Waters and Specialized Nutrition Oke Lalu saya akan pilih Critical thinking Eh sorry bukan critical info Sorry kalah FMCG Siapa yang bisa menjelaskan Apa itu FMCG Hasn't been consumer Hmm Perusahaan di bidang Itu Konsumen Yang kayak makanan Atau kebutuhan sehari-hari Kayak Unilever Betul Barang cepat Barang habis pakai Barang cepat habis Barangnya orang yang beli-beli-beli-beli Terus Kodol Kecap Air Susu Nanti cepat habis Sabun Oke Nah di bagian keyword Yang akan saya Tekankan adalah Leadership Innovate Ini yang saya masukin Sama kita masukin ini ya Problem solving ya Breakout session nomor 1 Tugas kalian adalah Melakukan ini Ini dulu Hanya pilih Critical info maksimal 3 Keywords maksimal 3 Ya Coaches Cukup jelas ya Sip Oke bentar saya Stop share dulu Saya kembali ke Oke Coaches Jempol Iya Jempol saya gak kelihatan Oh iya Yang lain Cukup jelas ya Oke Jelas Disini 10 menit Oke Semoga cukup Oke Saya bikin 9 menit Tapi ini sampai 60 Oke Sampai jumpa Oke Like Dan Cukup Dan Oke Terima kasih. 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 selamat menikmati kembali luar biasa zoom ini tenang banget aku ada breakout room ini cuman buat yang premium ya pak? iya kebetulan istriku dia sering banget pakai jadi dia bayarkan lompat pak iya efektif banget aku belajar gak aman ya zoom ya begitulah soalnya selam bersih tuh ngelarang zoom gitu ya sama kalau dipikir-pikir gak ada yang aman bener sih ya begitu kita iya nah iya kita begitu masukin gmail untuk semua wow udah kemana-mana itu udah susah lah oke anyways aku akan share screen dan kita lihat apa yang dilakukan di tempat kita tadi sebentar sudah kelihatan belum screennya? udah oke jadi tadi kita secara cepat mengidentifikasi keywordnya kita garis bawah lalu diurutkan nih ya gak tau nih tadi kita udah urutin belum ya ini 1 sampai 5 bobotnya? belum belum ya oke nanti berarti tolong dibobotin ya berikutnya ya cuma kalau gini kalau saya melihatnya ini posisinya adalah assistant to secretary general ya begitu keluar kata-kata bahasa inggris mengejarkan microsoft office dan komunikasi udah pasti kerjaan utama adalah apa ya sah? sekretaris apa sih? perusurat betul sekali surat report apa lagi? not to land kerjaan administratif exactly proposal ini harus jago banget menyiapin presentasi menyiapin talking points merangkum artikel pokoknya yang ini banget lah apa istilahnya ya literacy betul administratif tapi literacy yang bener-bener jago banget dalam kata-kata ya ini kalau ngeliat kayak gini Jude tertarik nih pasti nih wah ini banyak nulis nih ya tapi intinya kalau saya bisa pindahin tulis yang ini dulu di atasnya ini sama ini nih Excel atau sebenarnya MS Office Office semua tapi bagus tadi tadi Aulia yang bilang Excel ya karena gini kadang-kadang sekretaris itu jago di Word dan sebagainya tapi begitu disuruh pakai Excel bingung jadi Excel itu penting banget sebenarnya harus bisa juga oke critical info lainnya adalah BUMN berarti mungkin culture-nya harus disesuaikan saya gak mau bilang banyak tentang culture-nya karena saya juga belum pernah disitu tapi kita harus cari tahu culture-nya seperti apa cocok gak dengan kita sendiri kita mau gak kerja di culture seperti itu lalu dia fokusnya di peneguran aluminium posisinya adalah asisten untuk sekretia general dan ini apa namanya jurusannya kebetulan cocok banget pas banget jurusannya adalah metalurgi yang dicari adalah metalurgi aku gak tahu kenapa yang ditulis nomor satu hukum bisa jadi dia bakal mereview banyak surat ini dokumen legal berarti mungkin kontrak lah surat lah kayak gitu-gitulah oke tadi punya siapa di tim Kang Handi di slide berapa tadi tuh kita saya minta mereka masing-masing nge-review sih nulis statusnya udah sih semuanya siapa yang mau kita contoh Rizky nomor berapa Rizky slide 8 atau 9 di atas ini dia oke gak apa-apa dia dulu ya sama tadi tuh ada pertanyaan dari apa bedanya keyword sama critical ini bagus banget jadi ini bukan keyword ya keyword kritikal infonya mana nih gak ada ya yaudah gak apa-apa oke presentation ini ini willing to be placed anywhere in our operational fields and projects itu critical info itu ini critical ini kenapa di bolt lagi sama dia ayo ini gak boleh keskip nih kayak gini nih di bolt lagi sama dia ya kan parkir oh ini tunjangan parkir maksudnya kita kalau bawa mobil diparkirin atau dapat parkir gratis ya keren juga kalau dipakirin ini aku suka kamu menulis data management karena ini akan banyak nge-deal with data yang berarti excel ini harus jago banget itu critical info itu ya jadi keyword itu adalah kata-kata yang dia tekankan lalu kamu bisa pindahin ke critical info oh ini berarti saya harus jago di apa jadi gak ada bener atau salahnya gitu masalah ini tulis aja dulu oke good siapa tadi bergitunya Rizky ya ini belum susun sih mas tapi udah AY CL gak apa-apa CI oke drilling betul critical info oke sertifikat AP3 yang akan di provide oleh klien oh berarti nanti harus test berarti berarti ini harus Kang Andi coba bantu aku mengerti deh ini berarti dia harus punya ini dulu atau nanti diambil setelah dia diterima ini agak ambigu sih kalau bisa ngeliat awalnya harusnya harus punya dulu ya masih berlaku harus lulus dulu gitu sertifikat oke ini bagus ini contoh bagus banget nih ya ini contoh bagus banget sorry aku mau tanya Rizky Rizky apa alasan kamu mengambil yang ini contohnya karena saya ngeliat ini drilling terus dia rinci gitu apa yang dipengen sama dia gak apa-apa saya tambahin nih iya boleh mas lihat yang saya saya bikin tebal ya dari tulisan beda ya oke lihat gak oke lihat dua itu oke dia nyari orang yang punya pengalaman ini which is gak apa-apa gak apa-apa ini bagus buat contoh gak apa-apa sekali lagi cuma ini adalah contoh critical info begitu kita baca kita lihat oh ini kayaknya gak cocok sama gue gue press great sedangkan dia minta manager site manager itu lumayan dan handi correct me if I'm wrong site manager itu apa ya ininya ya berwakilan client sih oil company di well such mereka kayak ya bossnya di well such di SMnya di inside manager company man biasanya fresh great cocok gak disini enggak oke good thank you oke Rizky sekali lagi ini contoh bagus banget buat kita semua ya sekali lagi karena aku bilang kemarin ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bikin kesalahan nah ini bukan ya berarti Rizky salah cuma ini contoh bagus buat kita gitu karena bingung kita lihat ini jadi contoh yang bagus buat Rizky nanti 5 tahun lagi kamu mau mengarah ke sana ya kan oke thank you Rizky ya mas makasih juga oke mas Chandra siapa timnya Firvan alaman berapa tadi lupa 29 29 nah oke oke critical info multinational online service company oke located in Indonesia karena ada tulisannya job location ya disini berarti kan terus work in office and field iya field engineer trainee oke kalau field engineer trainee ini berarti dia ikut trainingnya lumayan ya oh ya kan Andi ya iya ini aku mau mereka ikut ke lapangan dan biasanya hands on dulu nggak megang software lumayan gimana maksudnya Pak Diva belum tahu lumayan berat oh lumayan berat nggak sih tergantung kalau hobi di lapangan maksudnya outdoor activities nggak akan jadi masalah ya itu sih sebenarnya mengidentifikasi itu kita misalnya tidak apa punya passion disitu jadi tahu oh ini bukan yang cocok buat aku jadi bisa kalau boleh sharing ya dulu saya waktu apply di Shlumbujay itu saya ditanya sama rekrut kamu hobinya apa suka keluar nggak suka misalnya hiking atau misalnya outdoor activities lah saya bilang saya nggak suka terus sama dia dibilang ya kamu nggak akan cocok sama kerjaan ini kalau itu sempat down sih dia bilang ini field engineer loh kita ke gunung terus ke dari-dari yang remote yang memang bukan di kota di baratnya kan terus dia bilang gini terakhirnya ke saya yaudah kamu pikir-pikir lagi kamu cari tahu tentang kerjaan field engineer ini terus kalau kamu emang merasa cocok kamu balik lagi bilang bahwa ya saya saya siap untuk melakukan pekerjaan ini gitu kan yaudah setelah itu kan keluar dari ruang interview mikirnya udah gagal kan ah udahlah nggak akan dipanggil eh sejam kemudian ditelpon oke nanti interview lagi ya menjebak gitu kayaknya mereka pengen ngeliat gitu kita tuh sebenernya tafat atau enggak kan kalau pikir apakah kita bisa adaptasi dengan pekerjaan kita gitu waktu itu saya ngejawabnya saya bilang ya saya nggak suka dari kecepi tapi bukan berarti saya nggak bisa kerja di lapangan terbikirin sih jawabnya oke thank you jadi dan ini ditulis disini betul Kak Andi enjoy working outdoors ini apa ya kan aku kan tadi aku cerita sama apa Nendrik aku tuh most of my career itu aku di bagian artificial lift ngurusin artificial lift ya pompa gitu jadi aku banyak di rig juga gitu bukan aku yang dikejar di rig tapi aku banyak nge-witness karena aku yang in charge mendesain pompa nya dan di pasang proyek besarnya lah gitu ya dan ngeliat temen-temen itu memang itu orang tuh bener-bener daya juangnya tinggi semua tangguh gitu ya tapi yang tapi bukan itu yang aku lihat orang-orangnya tuh menikmati itu actually have fun gitu di saat itu tuh ketemu aku tuh ketawa-ketawa padahal udah berlumpur-lumpur udah berlumpur-lumpur udah-udah udah jekil banget lah pokoknya kan tapi oh Pak Dipta apa kabar gitu jadi itu kalau kamu merasa kamu orangnya di saat susah pun kamu tetap bisa seneng kamu cocok di service company kalau aku lihat-lihatnya gitu ya bukan masalah outdoor kali Kang Andi ya ada juga kok nambahin Mas Dipta ya jadi yang kemarin si selam berisi itu si cewek kecil bajunya aja kegedean itu oh ok anaknya kecil banget cewek gitu jadi jadi chiefnya ini tim ngelit teman-teman gitu keren lah jadi mungkin teman-teman tadi self mengenal diri sendiri tadi bisa bertanya juga ke diri kita walaupun tadi Kang Andi bilang tidak terbiasa tapi ketika kita punya semangat itu bisa juga ok siapa tadi ada lagi selain Irfan tadi cuma si Irfan sih karena kita masih pakai main XM nah nanti ini dibobotin ya kalau bisa ya mana yang paling penting ya keywordnya ya dibobotin mana yang dia paling tekankan sekali kalau ini udah pasti nih dua nih strong work ethic sama enjoy working outdoors ok sip terima kasih tadi Anda sudah oke deh semua ya nah di breakout session berikutnya kita akan cocokin sorry satu catat ya satu kita akan membuatkan keyword tadi kita urut mana yang paling penting satu dua tiga critical info juga satu dua tiga let's keep it within three ya masing-masing jangan kebanyakan nanti kalau boleh banyak cuma untuk di latihan ini kita kita tiga dulu aja tiga lalu dimasukin di dalam yang ini slide waduh udah geser semua slide oke kita pindahin dulu ke atas deh kalau gitu ya tidak bingung oke pindahin ke sini ya jadi misalnya keywordnya leadership lalu kategorinya academic oh sorry kita pakai contoh punya Yude aja jadi Yude kemarin nah ini dia di non-academic dia tentang leadership dia ambil yang ini ya kan itu disini non-academic ya kan lalu di innovate dia itu tulisnya ini academic ya terus satu lagi nanti ditambahin karena dia problem solving skill dan seterusnya gitu ya jadi kurang lebih ini yang kita akan lakukan jadi melihat keywordnya ditulis di sebelah kiri ada kategorinya academic non-academic terus sama kontennya ya kalau mau lebih enak tabelnya hang on hang on I'll make a better I'll try to make a better table Google ship Oke, kayak gini ya, yang ada di slide 5, eh sorry 4. Jadi ambil contoh ini, ambil dari personal experience map kalian, terus pindahin ke sini. Ini masing-masing isi bagiannya mereka atau pilih main actor atau gimana? Kita main actor dulu aja. Soalnya main actor-nya grup 1 nggak ada sih. Oh ya, kalau gitu pilih salah satu aja yang cocok aja, siapa yang mau ini. Oke. Ya, ini nanti kan ada satu lagi, tambahin. Oke, nah kita pakai tiga dulu, nanti kalau mau tambahin bisa ditambahin terus, bisa ke bawah panjang. Cukup jelas? Kita agak lama di sini, 15 menit. Hang on. Mana breakout rooms. Siap ya? Dadah. Belum jalan, trikat room-nya. Oh iya, bentar. Dicicil sama dia. Oke. Harusnya bentar lagi tarik. Biasanya langsung ya? Oh, Mas Andra belum di-assign. Kenapa begitu? Kaizen. Krishna. Kaizen. Iya. ANF. Oke, bye. Kita mulai dari bobotin dulu kali ya. Iya. Kira-kira ini tadi urutannya ada yang mau diubah nggak dari keywordnya? Udah ada Mas Dita belum ya? Udah, udah. Oh, udah. Urutin dulu kali ya, Mas, ya? Itu udah kok. Tadi kan udah urutin. Oke, berarti kita ambil top three-nya. Terus kita... Iya. Kita copy dulu. Kalau yang office-nya nggak menarik, diganti aja sama bekerja di bawah tekanan. Oke. Mana? Kalau kayak office itu di saat interview, aku ngebayang jadi interviewer agak susah memaksa orang membuktikan dia jago di office. Kecuali pernah kita ngejalanin interview, kita suruh orang, kita kasih laptop, di depan kita dipasang di proyektor, terus kita kasih contoh surat yang udah di print gitu ya, misalnya kayak gini. Tolong bikin sama persis seperti ini suratnya. Nah, itu ada satu kandidat, dia bener-bener nggak tahu harus pakai software apa. Jadi, boro-boro ngetik, dia mau buka word aja, dia nggak tahu ini saya harus pakai apa. Ini S1 loh ya. Aku bingung ini orang gimana caranya buat S1-nya. Dia nyari word-nya itu susah. Mana? Nah, ini gimana bagusnya nih orang. Ini kisah nyata loh ya, saya. Aku juga pernah kalau Mas ketemu orang yang Excel-nya nggak bisa pakai formula nambah aja gitu. Slam atau nambah. Kalau dia lamarnya ke posisi yang memang nggak butuh itu, oke lah. Kalau ini buat jadi admin, kalau admin kan ya gimana kalau nggak ngasih gitu? Pak, Mbak mau nanya, boleh nggak? Boleh. Sebenarnya kalau itu kan kayak penting banget kan, kayak Microsoft Word, gitu. Sebenarnya kayak posisi apapun pasti dibutuhkan kan, walaupun event kita pekerja lapangan atau apapun, pasti kayak untuk ngulis laporan dan lain-lainnya pasti pakai itu. Untuk mempersiapkan itu sebenarnya penting nggak sih, kayak misalnya kita ikutan pelatihan yang kita dapetin sertifikatnya gitu. Itu penting nggak sih sebenarnya atau nggak terlalu penting? Rick, jawab Rick. Sebenarnya kalau menurut Rick pribadi sih penting, nggak penting tergantung tujuannya sih. Kalau misalkan memang ternyata itu membantu untuk meluluskan sebagai syarat, ya jadi penting. Cuman kalau ketika kita bisa membuktikan, udah-udah jadi pengalaman sih ya selama kita bisa membuktikan, aman-aman aja. Kalau kata Rick sih, kalau sebagai syarat administrasi, Dan sebenarnya kurang denger sih sebenarnya kalau yang membutuhkan sertifikasi word gitu ya, kalau di dunia, misalnya di dunia migas dan lain-lainnya. Cuman kalau untuk admin kayaknya penting sih kayaknya. Gini aja Ana, kayak cerita aku tadi ya, kamu bayangin kamu lagi di-interview tuh tiba-tiba kamu disodorin laptop, Ana, tolong bikin grafik ini. Atau Ana, tolong bikin surat ini gitu, sama persis. Kalau kamu sampai nggak dibayangin itu kamu nggak bisa, nah itu kamu harus latihan berarti, harus ikut sertifikasi. By the way, ini Ana aku pindahin ke slide 28, 29, 30 ya, biar dekat semuanya tuh, biar kita bisa navigasinya lebih gampang. Silakan kalau mau bisa dilihat bolak-balik aja ya, masing-masing bisa lihat slide 27-nya, terus lihat juga CV-nya Ana di slide 29 sama 30, terus kita isi deh 28-nya. Mungkin dari, oke kita lihat dulu ya, dari komunikasi baik nih, keyword yang pertama bisa berkomunikasi dengan baik. Kira-kira kalau dari CV-nya Ana, apa nih yang bisa kita kopas ke situ. Ini kita sekedar kopas dulu kan ya, mas Tita ya? Betul sekali. Kita di slide yang itunya tabelnya nomor 28 ya, oke. Kalau yang komunikasi, kayaknya di bidang non-akademik ada tunggu. Yang public speaking. Langsung dikopas aja, Ana, aku bantu ini juga. Share screennya. Soalnya tadi Ana nggak bisa share screen. Ana udah buka laptop? Udah, ini lagi dikopas. Pindahin aja. Langsung copy paste. Beginilah. Tuh. Yang lain juga bikin dong, tabel sendiri. Nanti aku lihat. Berarti dari masing-masing ya, mas ya? Masing-masing aja. Kita fokus di Ana tetap. Tapi yang lain bikin, ditaruh di bawah itunya. Jadi personal experience map kalian, sama lockernya, sama tabel storyboard ini dijadiin satu ya? Dideketin maksudnya. Oke, Ana, public speaking. Good, very good. Best Delicates in SYLC, Brand Ambassador Wardah, MC in... Oke, banyak tuh contohnya. Pergi, Ana. Kece di bawah tekanan. Good. Wah, benda hara itu kurang gede apa itu tekanan. Begitu orang. Nggak boleh salah. Kalau ada hutang kita yang nombokin. Kalau grader manufacturing process laboratory itu apa maksudnya? Itu kayak aslap, aslap, bilap. Oh, grader ini pemberi nilai? Grader itu kayak apa ya, dia lebih tanggung jawabnya yang ngajarin iya, terus yang ngasih nilai iya, yang nemenin perspektikum iya gitu. Oke. Kayak sistem kontrak gitu sih, Pak. Nggak ngerti sih, setelahnya kalau di jurusan ada aslap, ada, grader ada, cuman kayak lebih, apa ya, nggak ngerti nih. Bagaimana kamu bisa menghubungkan bekerja di bawah tekanan dengan grader? Karena yang pertama itu bekerja di bawah tekanan tuh grader tuh betulan saya batch one gitu, Pak. Jadi grader pertama kali. Jadi nggak ada, jadi benar-benar pertama kali tuh paling kayak cuma diajarin aja sama ketua kepala laboratoriumnya. Dan dari situ kita, ya harus bisa gitu ngebawa anak praktikan-praktikan kita untuk praktikum nanti. Sedangkan, ya sedangkan di sisi lain, kayak pengalaman kita juga nggak banyak gitu. Jadi mau nggak mau, kita harus menyesuaikan keadaan itu. Aku coba pakai kata-kataku ya. Kan kita kan ngomongin soal tekanan nih. Jadi gini, Pak. Tekanan itu yang saya rasakan di saat menjadi grader itu, tekanan itu nggak hanya dari atas, tapi dari bawah juga. Dalam arti, dari atas saya harus bisa mendeliver kualitas mengajar yang bagus, tapi dari bawah juga, ya sama, orang berharap saya bisa ngajarin mereka dengan baik. Dan yang lebih parah lagi, bikin lebih ini lagi, berat lagi adalah, ini pertama kali, ini apa? Komis tadi, angkatan pertama apa? Batch pertama kan? Batch pertama. Jadi kita belum punya contoh, kita belum punya ini sama sekali, jadi kita mulai dari nol. Jadi ya kurang tekanan apa lagi, coba? Kurang lebih gitu. Oke, lanjut. Terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris, masukin dulu ya. Oke, aku lanjut ngomong ke Valkan dulu. Valkan di side berapa? Bikin nggak? Di 68. Waduh, udah 68 slide sekarang. Mantap. Oke, ininya tabelnya sudah ada? Baru proses. Tabel 71 ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, good. Lanjut. Erik? Bikin nggak, Erik? Erik? Inyat deh. Oh, itu ada. Erik. Mau hilang dia. Yaudah, Aulia dulu. Eh, Aulia juga nggak ada. Aulia? Aulia ada harusnya. Iya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Slide berapa? Saya belum bikin, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aulia kemarin 78-79. Bawah, paling bawah. Lockernya di... Kamu belum ada juga ya, Aulia? Ada di Telkom, paling atas. Oh, iya. Bentar. Coba pindahin ke bawah ya. Diketin sama copy tabelnya juga. Ambil dari yang punya Ana aja copy dulu. Ana, Daddy. Udah geser-geser semua. Luar biasa. Aulia, mohon izin nanti si Vika mau aku jadikan contoh ya. Waduh, Pak. Emang perasaan biasa aja, Pak. Aku suka dari sisi ininya, alurnya. Mudah dibaca gitu kan. Nanti aku jelasin kenapa aku pilih ini. Kalau dari sisi ininya sih, ini juga enak juga gitu cara nulisnya. Oke. Ana, lanjut ya? Iya. Oke, udah deh, Pak. Oke, sebentar aku mau lihat mana Eric kemarin. Kamu aslinya orang mana, Eric? Keluar jarik. Asli... Ini ada suaranya enggak ya? Dengar, Pak. Ada. Aslinya, kalau kecil sih lahirnya tinggal di Acah, Bandung. Tapi Bapak Jawa, Ibu Palembang. Oh, Palembang. Ramas ini nama orang mana ya? Oh, Ramas tuh sebenarnya nama dari kak. Kayak buyut gitu, di Ratu Masyur orang Palembang, terus biar keluarganya sama. Oh, Palembang. Terus jenis kayak marga gitu loh sih. Mas, tapi bukan marga gitu. Aku baru lihat. Aku kan kerjanya di Palembang, baru lihat nama Ramas. Konoko Phillips. Wow. Nah. Eric nih udah mantep si V-nya. Tinggal tambahin dikit lagi. Contoh ya. Aku mau lihat yang Konoko Phillips nih, Juli 2019. Analysed and evaluated gas well performance. Proposed a plan to optimize the gas well production. Dua itu kan berhubungan ya, bener nggak? Iya. Nah, ditulis, Rip. Yang kamu lakukan apa, dan potensinya naikin produksi berapa persen. Oh. Gitu. Sebenarnya, oh sedetail itu. Masa bingung gitu. Iya. Karena gini, karena aku sebagai, misalnya katakan aku lagi interview kamu nih. Aku orang ngurusin PE production-nya. Terus aku akan nanya gitu. Aku mau tahu, ini dia ngapa yang dilakukan? Apakah nodal analisis kah? Iya kan? Atau, nodal bukan? Nodal. Iya, nodal kan? Metodenya apa, lalu berhasil naikin berapa, dengan cara apa? Mungkin, dengan cara menaikkan gas lift injection rate-nya, atau dengan cara ngecilin tubing-nya. Ternyata dengan tubing lebih kecil, lebih bagus, karena velocity-nya lebih tinggi. Bisa jadi, misalnya gitu ya. Tapi gitu, dimasukin, karena kita butuh konteks. Kita butuh konteks, dan apalagi kita di teknikal, kita butuh angka, butuh sekali angka. Kamu naikin, berapa banyak kamu naikin. Dan jangan ngomongin barel ya, karena kalau barel itu, kayak kamu produksi, sumur produksinya, misalnya 100, apa, cuma 100 barel nih, naikinnya 20 barel, kan naik 20%. Kalau orang yang biasanya, sumur produksinya 3000 barel, kamu bilang naikin 20 barel, ya elah receh, kata dia. Tapi kalau kamu bilangnya, saya naikin 20%, wah 20%, berarti sumur gue dari 3000, bisa dinaik 600. Wah, boleh nih. Gitu loh. Nah, ini yang akan kita bahas, nanti di tahap berikutnya, di breakout room berikutnya nanti. Bagaimana memberikan konteks, gitu, dalam CV kita. dikasih kuantifikasi, dan tidak hanya kualitatif, tapi kuantitatif juga. Kualitatif. Very good, good example. Jadi, aku paling suka nih, dua nih, kemarin tuh aku notice, Aulia sama Eric. Nanti aku sampaikan nih, kenapa aku suka dua ini. Kamu bikin pakai apa, Rick? Word. Word ya, oke. Ada template gitu sebenarnya. Betul, betul. Cuma kalau aku buka di Google Docs, biasanya berantakan langsung nih, template ini. Oh, iya kan. Kenapa, sorry, lanjut, tanpa Word tadi? Iya, karena jujur agak kesulitan lebihkan CV sih, karena sebelumnya kan pakai kanva, terus jadi aneh juga. Terus nyambahin Word, jadi aneh juga. Jadi, makanya, aku suka dari betapa dia menunjukkan kemasakiniannya ya. Ini kan CV-CV model sekarang kan kayak gini nih. Ya kan? Tapi aku juga suka karena clean, putih, bersih gitu. Banyak larut white space. Dan membuat mata kita tuh kebantu gitu kita kesana. Tinggal konteksnya. Masalah phone-nya itu sebenarnya gimana? Mas, karena Harik melihat beberapa dirasa temen, karena lo lebih nanya temen gitu mas ya, itu katanya kurang compact gitu. Maksudnya, dua halaman jadi satu, tapi gak kekecilan ya? Nah, dua halaman jadi satu, bukannya phone yang dikecilin, bobotnya yang dibesarin, dikurangin. Nah, gimana cara nguranginnya? Yang kita lakukan hari ini, storyboarding. Kurang lebih. Jadi memang bikin nasi goreng kan gak bisa pakai bahannya bikin pizza gitu. Kurang lebih gitu lah. Oke, sip. Kembali lagi ke sini tadi, Ana sudah, di slide berapa tadi, Ana? 28. 28 ini mas, yang di screen share. 28. Oke. Ya, udah cukup. Ini ya, udah cukup. Ada nih, jalan ceritanya nih jadinya. Oke. Good. Kita ngumpul dulu, oke? Mantap. Terima kasih. 11.13. Sekarang harusnya udah di... Oke. Oke. We're still on track. Oke. Ana tadi berapa? 28 ya, oke. 28. Valkan dimana Valkan tadi? 68. Udah balik lagi ya. Tidak banget cukup ya. Cepat banget ya. Iya. Time flies when you're having fun. Oke. Sip. Adaptability. Oke. Kita, saya mau buka slide nomor 70 punya Valkan nih. Kebetulan ada orang slumber di sini. Valkan milihnya slumber di career. As a geologist. Earth science. Communication adaptability. Belum selesai, tapi. Bachelor, master, or PhD. Ini kok buka sekali. Berarti dia agak umum nih kayaknya nih. Posisinya nih. Dia ada tanya. Lawangan biasanya tuh. Valkan. Gimana mas? How good is your English? Basic proficiency. Basic proficiency. Oke. Ini. Tapi gitu ya. Kalau aku lihat ya di selama di sini ya. Anghandi, correct me if I'm wrong. Banyak yang bahasa Inggrisnya menurut aku pas-pasan. Tapi, dia punya presence. Jadi, di saat dia ngomong itu, walaupun bahasa Inggrisnya cek-ceplok-ceplok, tapi dia punya, dia apa ya, punya karisma gitu. Jadi, tenang gitu ngomongnya. Kanghandinya left, mas. Iya. Ya udah. Nantinya gitu. Sinyalnya ilang kayaknya. Ya, itu yang aku lihat. Jadi, emang kalian tuh harus latihan gitu. Ngomong gitu. Kanghandi, kemana dia? Wah. Ini masuk lagi. Dinyal biasanya. Tolong di-admit ya. Udah. Oke. Sip. Kita mulai dari siapa? Mas Andra? Slide berapa? Irfan, slide berapa tadi? 40. 39, Pak. 39. Iya, 39. 39. Oke. Lockernya di mana ya? Lockernya di 36. Oke. Sip. Aku geser dulu ya. Oke. Tadi keywordnya adalah bilingual language, team player, interaction with customer. Oke. Tadi Weatherford ya. Field engineer ini yang kita bahas. Enjoy working outdoor sama strong work ethic. Oke. Kita lihat. Sip. Bilingual. English. Selected as school rep in several competitions. Good. English club. Oke. Nah. Berarti sudah oke ya bahasa Inggrisnya ya. team player, fourth place in Purnomo Yusgiantoro Center Business Case. Wow. Able to solve promise problem. Ah. Ini problem solving skills juga berarti ini. Oke. First winner of case study competition. Able to solve promise problem. Oke. Jadi kemarin Yudin ngasih pertanyaan bagus banget. Kan dia salah satu keywordnya adalah leadership. Dia nanya gitu. Walaupun Yudin ada sebenarnya pengalaman menjadi leader ya di sebuah komunitas atau apa gitu extra regular lah. Cuma dia nanya gimana kalau orang yang minim sekali atau hampir tidak ada pengalaman menjadi seorang leader. Jawabnya gini. Pak, saya tidak ada pengalaman yang formal menjadi ketua, koordinator, presiden, gitu ya. Tapi menurut saya untuk menjadi leader yang baik, pertama kita harus menjadi follower yang baik. Nah, masa waktu saya di kampus, di kuliah, dan di SMA dulu, saya selalu berusaha menjadi individual kontributor yang sangat efektif. Dengan cara saya menjalin komunikasi baik dengan leader saya, pemimpin saya saat itu, saya mencoba mencari direksi yang jelas, visi yang jelas, ini mau dibawa kemana gitu. Ada beberapa pemimpin yang efektif, ada beberapa yang tidak efektif. Yang tidak efektif, biasanya dia tidak memberi kita kejelasan, ini mau dibawa kemana sebenarnya komunitas ini. Nah, di saat saya mengalami seperti itu, saya tanya, saya cari kejelasan gitu, saya cari clarity. Kalau sudah jelas, ya saya berikan yang terbaik untuk komunitas itu. Jadi, jawabannya itu Pak. Jadi, mungkin memang saya tidak ada pengalaman baik jadi leader, tapi saya, I can be a very good follower. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman saya sebagai good follower, saya bisa tahu leader yang baik dan tidak baik itu seperti apa, dan suatu hari ketika saya menjadi leader, saya akan menjadi leader yang efektif. kayak gitu jawabannya. Oke. Ada komentar? Bagus. Communication skill, idea picture. Ya, Mas Ando? Iya. Maksudnya itu nanti untuk, ini ya, pas di interview gitu ya, akan lebih kuat gitu. Ya, betul. menyeraskannya. Oke, communication skill, idea picture. Uh, able to liberate in three ways in for more than 250 people. Wah, menarik ini. Three minutes. Three minutes. Ini pakai pecah-pecah ya. Prinsipnya kayak gitu pasti. Remote location. Oke, I'm assuming my body fit. Challenging, delightful, and logic. Oke. Sip. Ya. Nah, jadi ini nanti, sekali lagi, bukan berarti yang lain nggak masuk di dalam CV kamu. Tapi di saat kamu lagi bikin CV, ini yang ada di tabel ini wajib ada di dalam CV kamu. Ya, Van ya? Iya. Sip. Dan nanti kita, habis ini kita, kita perbaiki kalimatnya seperti apa. Kita lihat contoh yang punya, nanti kita lihat contoh CV ya beberapa. Oke, berikutnya, tim yang akan handi siapa jadinya? Iya. Di slide berapa? Ada slide atas deh, 4 atau 5 gitu. 5 ya, berarti ya kayaknya. Slide 5. Iya, betul. Oke, good. Silahkan, yang hadi, mau disampaikan. oh, saya atau Dea aja nih? Oh, terserah, kan? Terserah. Oke, Dea. Silahkan. Dea dari, tadi bisa sih. Tadi bisa? Oke. Dea, are you there? Nah, itu dia. Nah, jadi, kalau misalkan di locker tadi kan ada keyword itu, presentation, communication, data management, you need to be placed anywhere. Kalau yang untuk disesuaikan dengan, apa, yang di akademik dan di non-akademik, kalau untuk di keyword presentation, di akademiknya, juara tiga, POD computation. Jadi, ini sangat berhubungan sekali, karena kita, semisal untuk POD computation kan sebelum kita mencari data untuk goals-nya nanti kan, kita harus menyiapkan presentasi yang baik. Jadi, itu sangat berhubungan. Selanjutnya, Selanjutnya di communication, di communication ini ada di akademik dan di non-akademik, di mana di akademiknya itu, di situ saya sebagai asisem praktikum. Di communication ini kita harus mempunyai skill dalam asisem praktikum, karena dalam asisem praktikum itu kan, kita juga ada berkomunikasi dengan para praktikan, bagaimana praktikum itu dari awal sampai akhir, jadi itu membutuhkan komunikasi yang baik, dan selain itu pun di non-akademik, itu saya juga pernah mengikuti LO dan organisasi. Dan organisasi ini sangat berpengaruh, karena dalam organisasi juga kita dapat bisa meningkatkan skill komunikasi kita, terus juga... Sorry, Sorry, boleh tahu waktu itu organisasi tugas utama kamu apa? Di bagian apa? Kalau yang di OSIS, saya sebagai anggota di divisi kesenian, Mas. Oke. Kalau untuk di kuliahnya, saya juga mengikuti organisasi, yaitu di IATMI sebagai sekretaris. Selain itu juga ada di data manajemen, di sini juga dimasukkan yang juara tiga kompetisi POD, karena juga untuk kita mengikuti POD, juga kita harus memanage data, yang dari panitia kasih juga, kita juga harus relate juga kan, kita harus bisa memanage sampai nanti waktu hari H kita presentasi lomba POD tersebut. Terus juga ada di yang keywords-nya, willing to be placed anywhere, itu juga bisa di non-akademik, di mana di non-akademik itu traveling, jadi dari traveling itu juga kita bisa bisa menempatkan kalau kita juga bisa bekerja di manapun, karena yang namanya traveling itu kan, kita apa namanya, bisa, apa namanya ya, traveling itu kan kita juga jalan-jalan. Ini kemana waktu itu field trip-nya? Waktu itu field trip-nya ke ini, ke Wonocolo, daerah ini Cipu-Cipu. Nginep? Iya. Berapa hari? Empat hari. Nginepnya tenda atau bagus tempatnya? Nginepnya di hotel gitu sih mas. Good. Oke. Jadi gitu aja. Rangeling, warantir. Oke. Ada yang bisa, ini kebetulan mukanya Abah nih disini. Bah, apa yang sama jadi ditulis dua kali, bah? Yang ditulis dua kali? Oke. Di bagian apa ya? Ini di tabel ini. Home management. Ada yang ditulis dua kali sama dia. Disebutin dua kali. Management juga dua kali. Oke, apa lagi? Management. Travel. Apa lagi? Yang paling gede. POD, POD. Sip. Thank you, Bas. Dea. Kamu setuju nggak kalau aku bilang kamu bangga sekali dengan pencapaian kamu di POD competition itu? Iya, Mas. Sip. Itu wajib ada dan harus kamu elaborate, harus kamu kembangkan apa aja yang kamu kerjain di situ. Jadi, di pengalaman-pengalaman yang lain, mungkin singkat aja, tapi di bagian POD competition ini, kamu jelasin banget. Kamu repotnya apa, pusingnya apa, pencapaiannya, metodenya apa, pencapaiannya apa. Ya, ini harus dikembangin disini. Karena, kalau orang yang, kayaknya disini, mendekati negas semua ya. Jadi, kalau orang yang pernah terlibat di POD, POD itu plan of development. Itu pertama kali kita bikin di saat kita mau buka lapangan kan? Benar kan ya? Itu repotnya setengah mati. asli. Karena, karena ngawang-ngawang gitu. Kayak kita, belum ada di depan kita barangnya. Kayak kan kita harus bikin simulasi. Waduh, banyak lah itu pokoknya. Banyak banget dokumennya sebebuk-sebebuk ataupun itu lah pokoknya. Jadi, ini pencapaian besar. Jadi, harus kamu elaborate ini. Kalau aku, kita tes, kita tes. Kita lihat, ininya Dea. CV-nya Dea. Di mana nama kamu? Ini dia. Kita lihat, mengenai POD ini ditulisnya seperti apa sama dia. oke. Background, language, criteria of ini, oke. Hard worker, achievements, third winner of international plan development, POD competition. Kamu tulis. Kamu tulis, tapi, oke. jumlah kalimat yang kamu tulis. Kamu tulis, kalimatnya kan dua baris nih ya. Lihat ya. Lihat semua bisa lihat kan ya? Iya. Sari. Oke, ini. Ya. Dia tulis dua baris nih ya. Sedangkan di bawah ada yang dia tulis, ini, as participant of guest lecture di certification nomor tiga. Itu juga dua baris. Dua kegiatan itu menurut kamu, ya. Skalanya, perbandingannya, rasionya, berapa persen? Ini, mana yang lebih gede banget? Yang? Ya. Iya, mas. Ya. Mana yang lebih repot? POD atau menjadi participant di? POD, mas. POD. Oke. Nah, cuma sayangnya, sorry, jangan itu deh, jangan itu deh. yang paling bawah deh. As participant of discussion panel work over and hydraulic fracturing for optimizing oil and gas. Itu fracturing, ada typo tuh. Apa namanya? Jumlah, ngerti nggak? Jumlah barisnya sama, tapi sebenarnya POD itu kamu repot banget loh. Nah, ini kayak gini nih, nggak boleh. Jadi, kalau itu repot, itu harus lebih banyak jumlahnya, barisnya, dibanding yang cuma jadi participant aja. Bener nggak? Kamu di diskusi panel yang frag itu, kamu ngapain disitu? Nonton aja? Nonton aja, mas. Nonton aja, kan? Iya. Nah, iya, bobotnya, kalimatnya, barisnya jangan sama yang itu, POD. Oke, deh ya. Tekankan tuh yang POD-nya. Nanti kita tunjukin gimana caranya pelan-pelan. Mantap. Jadi, ada bayangan ya, teman-teman ya? boleh ada ini kayaknya nih. Gimana cara mendesain ininya nih, resumenya nih. Kalau ada yang mau nanya, silahkan. Oke, kita buka ini dulu, QN-nya dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya. Mungkin dari saya dulu, Pak. Bapak? Bapak? Tiara. Bapak Tiara. Ini kan, kita masih dalam bentuk tabel gini, nge-relate antara keyword sama critical infonya dari lawangan kerja. Nah, kita masukin ke CV-nya itu nanti seperti apa ya? Yang bagus, menarik. Kamu nanya tentang sesi berikutnya. Sabar ya. Begitu. Oke, nanti akan terjawab di sesi berikutnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Saya, Mas. Mbak Kevin, silahkan. Yang tadi, yang CV-nya si Mbak Dea kan, dia bilang POD itu harusnya lebih banyak barisnya. Betul. Nah, jadi, perluka di POD-nya dia dituliskan dia sebagai server engineer-nya atau drilling engineer-nya atau gimana? Kalau saya lihat, saya pun kalau misalkan punya mengetik CV yang kayak gini, pasti yang kayak gini, pasti dua baris saja karena yang kita tuliskan itu cuma nama lombanya terus kapan dilakukan dan siapa yang menyelenggarakan lomba itu. Kamu udah menjawab sendiri pertanyaan kamu barusan. Jadi, betul kamu perannya apa di situ, apa yang kamu lakukan dan hasilnya apa. Siapa yang ngadain, menurut aku tidak sepenting apa hasil yang kamu capai. Oke. Kayak tadi aku kasih contoh punya Erik ya. Dia bilang dia mengoptimisasi sumur gas, sumur gas live well. Nah, aku sebagai interviewer, aku pengen tahu metode dia untuk mengoptimasi sumur itu kayak gimana dan setelah dioptimasi naiknya berapa persen produksinya. Nah, itu harus ditulis terkontifikasi. Kayak POD, kita harus bisa kasih konteks. Lapangan ini sebesar apa? Giant field kah? Atau small field kah? Ya kan? Lifetime production. Dea, denger gak? Iya. Oke. Jadi kita harus bisa bilang di situ, POD yang saya urusin kemarin itu, dia fieldnya yang production lifetime-nya berapa lama? Apakah 10 tahun doang? Apakah ini ternyata 50 tahun? Kan beda tuh skalanya, bener gak? Kalau 50 tahun kan gede banget. Berarti lebih banyak lagi datanya. kalkulasi yang diterlibat, iterasinya juga jauh lebih banyak. So, give us. Oke. That's a very good question, Bang Kevin. Ini transisi yang bagus untuk ini yang saya mau sampaikan berikutnya. Context. So, yang paling penting dalam resume itu adalah to provide context. Jadi, kalau kamu bilang saya meng-organize event, eventnya apa? Orang yang terlibat berapa banyak? Budgetnya berapa? Impactnya apa? Ya kan? Kasih kita konteks gitu. Supaya kita tahu. Karena bisa aja ada dua orang yang boleh sama organize event, tapi yang satu eventnya hanya event kumpul antara 10 orang, yang satu kumpul antara 10 kampus. Kan beda. Gitu. Oke. Give us context. Semoga menjawab, Bang. yang terlibat. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Berikutnya. Supaya kita bisa lama di yang berikutnya nih. Kita tutup dulu ya pertanyaannya ya. Sorry. Mas Chandra, ada yang mau disampaikan? Yesa? Cukup. Cukup, Mas. Cukup. Oke. Jadi, tahap berikutnya saya mau kasih contoh dua CV yang bagus. CV kalian bagus semua. CV kalian bagus semua. Tapi, dua CV ini bagi saya paling stand out. saya pilih satu punya Eric. Kenapa saya pilih punya Eric? Dari sisi layout itu sudah cukup mengikuti zaman. Kalau kalian perhatikan template CV kalian semua mirip-mirip kayak begini. Di sebelah kiri itu ada apa, terus di sebelah kanannya ada apa, terus ada icon-icon, ada itu kayak gitu. This is good. A lot of white space. banyak. Gak terlalu keramean gitu. Oke. Jelas, namanya jelas, dia apa sekarang, urutannya juga enak, education, professional experience, gitu. Jadi, aku bisa mata itu begitu ngelihat, kita ada, duh, sorry. Kita flow-nya enak gitu. Oh, pertama saya akan lihat ke sini dulu. Karena, karena kita itu sudah terbiasa melihat sesuatu kiri-kanan atas-bawah. jadi kalau orang itu bisa mengikuti kalian bisa sediakan flow itu akan lebih enak lagi. Ya. Tapi kayak gini, ini juga masih agak bingung. Kalau saya lihat, saya mau melihat profile dulu, terus abis itu ke kontak, atau dari profile saya melihat ke education. Ya. Masih ambigu. Kita lihat contoh berikutnya. Ini punya Aulia. Menurut saya, ini yang paling enak dan ini saya harap semua bisa pakai template ini. Ini bukan, ini belum sempurna, ya. Tapi, bagi saya yang mau menginterview, gini, kalian itu pasti sudah pernah ngerasain kan betapa udah capek ini ngerjain tugas seharian, kuliah, dengerin dosen, udah ngebosenin, suntuk lah pokoknya. Terus begitu, jam 5 sore, terus kalian dikasih sesuatu yang tulisannya padat banget, warna-warni, macam-macam. Itu capek mata. Jadi, alangkah enaknya, kalau itu tuh jelas, urutannya jelas, banyak space, itu enak gitu. Itu bikin mata tuh lega. Jadi, di saat melihat tuh, haaah, enak nih dibacanya. Oke. Sekali lagi, ini, ini tentang selera. Nah, selera aku kebetulan seperti ini. Yang akan kita jadikan untuk contoh seperti ini. Ini flow-nya enak. Sudah jelas, sudah cukup jelas. Ini ya namanya, konteknya. Terus kalau nilis alamat, please jangan nilis alamat rumah sampai nomor rumahnya ya. Ya. Kan nanti kalau disampirin ke rumah, males juga kan. Gitu. Jadi, kalau nilis alamat, cukup ini aja. Kelurahan lah, paling enggak. Misalnya, kalau saya rumahnya di Jagakarsa ya, Jagakarsa, koma Jakarta Selatan Indonesia. Nah, gitu aja gitu. Nggak usah sampai mau jalan umur itu. Karena orang semua pengen tahu aja dimana gitu, ancar-ancar. Oke, good. Ini ada link-nya. Kalau kalian punya portfolio, di LinkedIn bagus. Punya YouTube videos bagus. Tapi pastikan itu in line sama apa yang kalian lagi coba apply. Ada summary profilnya, ya kan, dia jelaskan, dia apa. Ineffective, ineffective communication. Ini ada grammar error nih. Good teamwork, team management. Ini dua kali tulis, teamwork sama team management. Mending anak team management aja. Oke, sorry. Salah. Salah fokus aku. Tapi intinya gitu, enak. Ada educational background, jelas. Ada professional experience, terus flow-nya enak gitu. Sama achievement setelah akhir. Cukup dua halaman. No more than two pages diusahakan. Tapi mata enak gitu. Nggak mesti lihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lihat dari atas, ke bawah, terus gitu. Any comments? Ya, Fanny. Saya mau nanya, Pak. Tadi kan kalau dibandingin sama Mas Erick punya sama Mbak Awil. Liatunya kan satunya bisa modern layout-nya. Satunya kayak tidak standar. Terus, yang saya nanya nih, Pak. Kalau misal kita menampilkan foto, sebenarnya sepenting apa sih, Pak? Itu foto kalau di TV apa itu bakal jadi pertumbangan dari si interfigurnya nanti atau sebenarnya nggak terlalu penting juga kalau kita harus mengerok foto di sana. Oke, very good question. Jadi tentang foto ya, relevansi foto semuanya. Kang Handi mau jawab? Perlu atau enggak foto? Iya. Kalau sekarang sih perlu kalau kata saya. perlu ada. Penting sih. Karena orang bisa ngeliat juga kan. Kadang gimana ya, kayak kita misalnya bisa ngeliat dari CV-nya, dari isi konten CV-nya, tapi kadang itu bakal ngebantu kalau kita bisa ngeliat juga orang. Kalau saya seperti itu sih. Penting bagi saya untuk bisa ngeliat orangnya juga. Iya. Mas Anda? Iya. Saya juga ini. Karena saya juga kebetulan pernah nge-recruit cuman levelnya bukan yang engineer ya. Jadi kayak TPC di produksi itu kita ngeliat juga karena kita bisa ngeliat karakter ini ya. Dari foto itu sebenarnya kita bisa ngeliat karakter. karakter. Betul ya. Kelihatan ini apa? Emang dia melebih-lebihkan atau benar sesuai dengan apa yang dia tulis dulu? Kadang aku gak dari muka bisa ngeliat. Dipikirin baik-baik fotonya yang mau ditaruh itu apa. Oke. Aku mau kasih jawaban yang agak berbeda untuk Fanny. Fanny? Iya, ya, Pak. Jadi dulu pengalaman aku di karena aku kuliah di luar nih ya. Di Australia satunya ya. Nah, di saat aku lagi ngelamar buat internship di sana. Itu yang disampaikan oleh career center kampus itu adalah jangan tulis taruh foto. Kenapa? Kalau di sana itu gak taruh foto. Karena mereka mau ada namanya istilahnya equal opportunity. Karena di sana yang menjadi isu adalah masalah racism. Ngerti ya? Jadi seksis, racist itu benar-benar ditiadakan. Jadi foto gak boleh ada. Oke. Jadi semoga ngasih persepsi yang berbeda nih. Kamu ngerti ininya. Semakin mengerti apa ininya. Mereka takut kalau kelihatan misalnya orangnya yang mau nge-hire misalnya orang kulit apa gitu ya. Yang ini beda lagi warna kulitnya. Nah, mereka takut. Ya, gitu lah intinya. Ya, Fanny? Ini pernah baca di apa yang harga yang punya guideline untuk CV and resume jadi dia punya guideline dan kalau dari Harvard sih dia memang strictly ini ya, strict banget tentang foto itu memang tidak boleh dicantumkan di CV. Tapi menurutku balik lagi sih sebenarnya kalau perusahaan yang kita apply itu sebenarnya culture-nya kayak gimana gitu. Kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia mereka sangat custom dengan CV-nya itu complete dengan foto gitu. Tapi kalau mungkin kita apply aim-nya untuk perusahaan yang lebih interasional. Apalagi kalau misalnya ternyata dia working location-nya di luar mungkin bisa disesuaikan juga sih, Mas. Kayak gitu. dan gini kita kan mungkin di CV-nya kita nggak naruh foto ya. Tapi begitu kita nulis ini kayak Aulia gini ada LinkedIn profile ini kan dia nggak ada fotonya nih. Tapi kalau kita klik LinkedIn profile-nya mari kita tes ada fotonya. ada fotonya gitu. Nah orang bisa ngeliat disitu juga. Oke. Iya Pak. Jawab. Ya. Oke Mbak Feni. Oke kita lanjut ke berikutnya. Motonya tinggal sedikit. Sekali lagi kembali ke konteks. Jadi aku mau kasih contoh siapa kemarin yang bagus. Oh sorry. Aulia aja Aulia. Aulia ngasih contoh ini. Ini bagus banget nih. Ini bagus banget nih. Saya mau bold dulu ya. Biar kelihatan ya. Zoom. Ya. Ini kalau kita breakdown jadi bagian ini adalah kata kerjanya. Kemarin saya ngeliat ada satu orang yang CV-nya udah kayak gini nih. Siapa ya? Lupa ya. Jadi pertama kata kerja organized atau led atau developed atau created atau initiated apa lagi? Managed. Managed. Thank you. the team. Ini siapanya. Ini siapanya. Ini konteks dari sisi siapanya. Lalu berikutnya untuk apa? Dharma. Ini. Fully funded trip. Ini yang berikutnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah saya saya berhasil membuat tim saya menjadi secara sepenuhnya disponsorin oleh berbagai perusahaan. Dengan cara apa? Ya macem-macem pasti caranya. Ya kan? Ada pendekatan pribadi lah. Dan yang terima. Waduh. Udah azan dimana tuh? Oke. Thank you. Sorry ya. Kita nabrak azan dulu sedikit. Jadi paham ya. Konteks is very important. Ada yang mau ngasih ini gak? Usul CV siapa yang mau kita gali? Kita explore. So, mungkin saya pak. Soalnya mirip-mirip kayak gitu sih pak. Oke Ndu. Sebentar Ndu. Pandu. Thank you Pandu. Sudah mencalonkan diri. Kita lihat. Oke. Good. Ah. Punya Pandu. Yang aku lihat kemarin. Thank you. Ya. Ini dia persis. Manage to create toko kopi. Oke. Manage to create. itu jangan dipakai barengan. Kalau kamu meng-create bisnis itu founded. Atau established bisnis. Oke. Pandu mau lihat yang mana? Sebenarnya kayak kalau dari saya kan saya kan soalnya bikin CV kayak gini kan hasil sharing kan pak ya dari teman-teman kalau CV itu yang bener-bener ternyata kayak gini gitu. Terus saya ikuti. Terus tadi saya juga baru lihat punyanya mbak Wulia juga. Ternyata masih bisa di apa istilahnya pak ya dibagusin lupa dikit. Ya pak. Itu sebenarnya ngefek sih pak kayak apa namanya apa sih namanya layout layout CV terus warna-warna dan segala macam itu gimana sih pak sebenarnya. Apa cuma sebenarnya isinya doang yang bener-bener krusial. Oke. Kang Andi Atau mas Chandra Halo sorry mas tadi ada telpon Oh iya dah mau bisa jawab atau gimana? Bisa diulang sedikit pertanyaan sorry Oke nanti dulu nanti dulu berarti mas Chandra dulu Mas Chandra Iya boleh Oke Oh Chandra gak ada ya Yaudah gini Oke Jadi kenapa jadi gini aku mau jelaskan adalah tujuan dari kosmetik itu kan kosmetik ya Andu ya semua ini kosmetik itu tujuannya bukan hanya mempercantikmu kamu bayangkan di saat kamu lagi bikin ini itu adalah kita mau perasaan yang orang baca itu ngerasanya gini enak bacanya mudah dipahami gak bikin pusing itu yang kita mau lakukan oke jadi penekanan itu disitu bukan masalah wih keren banget nih orang jago banget bikinnya it's not that the feeling we want to create is ha enak bacanya sekali lagi ya diinget ya diinget banget saat kalian bikin ini kenapa makanya aku suka banget punya Aulia ya ini sekali lagi ini selera aku ya the color is warna alam hijau sama biru itu kayak ha gitu ngeliatnya gitu makanya summer jitu warnanya biru ini orang summer jitu yang bilang kita pilih biru kenapa? karena biru itu adalah melambangkan ke adem ya kan ha gitu nah kamu liat disini dia bagusnya kan headingnya dia bikin hijau diwarnai beda sedikit terus yang ininya bold yang ininya enggak gitu kan ya punya kamu udah layoutnya udah enak banget dilihat ha enak flow-nya tapi kalau dikasih warna sedikit kayaknya lebih enak nih liatnya gitu ngu oke jadi sekali lagi feeling apa yang mau kita kreatif bisa orang baca good question kan Handi mau tambahin ya sih kadang mungkin kalau cowok tuh lebih lebih free forward kita enggak pakai warna atau apa tapi lebih baik ada sedikit pembeda gitu biar orang enggak enggak capek juga bacanya kan kalau ngeliat yang pandu ini kayaknya penuh banget gitu kalau misalnya baca yang awliya saya bandingin sekarang ya agak beda lebih nyaman baca yang awliya terlepas dari isinya ya terlepas dari apa yang kamu taruh di CV-nya itu gitu jadi emang mempercantik itu salah satu faktor yang bisa membantu ya seperti itu jadi tapi bukan berarti kamu harus kayak bikin se-colorful mungkin juga itu enggak juga gitu yang penting balik lagi tadi yang Mas Dipta bilang saya setuju sih orang yang baca itu bisa nyaman dan malah jadi tertarik untuk ngeliat gitu jangan cuma ngeliat awalnya kan kadang orang rekruter itu baca ratusan CV kalau udah ngeliat yang bagi dia enggak nyaman kan udah males gitu bacanya walaupun sebenarnya orang itu qualify kadang-kadang seperti itu terima kasih Pak Dipta boleh nanya enggak Pak boleh nanya enggak 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 oke silahkan jadi kan pernah juga gitu ikutan kayak pelatihan CV gitu nah kayak awalnya tuh pernah sempat pakai warna juga nah terus tiba-tiba kayak ada yang berpendapat kalau misalnya sebenarnya CV yang bagus itu mungkin kan lebih beda ya kalau CV yang bagus itu yang cukup nyaman di mata dan biasanya nyaman di mata itu adalah warna putih dan hitam gitu nah dari situ saya berubah gitu loh Pak dan juga ada yang bilang kalau untuk resume ya atau CV ya pokoknya tuh ya intinya padat aja gitu nah dari situ saya jadinya dari dua lembar dibuat jadi satu lembar gitu loh Pak nah menurut jadi sepadat itu nah itu itu padat banget bisa kita masuknya atau masuknya ini enak gak sih dilihatnya di mata kalau kayak gitu Bang Kevin benar-benar dipadatin banget sih Bang Kevin siapa? bisa lihat CV-nya yang aku share ini? bisa Pak apa pendapat kamu? terlalu banyak tulisannya Pak jadi full banget kelihatan oke jadi sekali lagi Ana sekali lagi ya semuanya teman-teman ya ini bukan benar atau salah ini selera apa yang Kevin sampaikan itu selera dia bukan berarti itu yang paling tepat oke apa yang aku sampaikan itu juga selera aku jadi kita harus tahu selera orang ini seperti apa kalau selera kamu tadi kan Inalum Inalum itu BUMN ya BUMN ya ingat ya bisa jadi mereka emang cukupannya kayak gini Ana kayak gimana tuh Pak? ya kayak kamu bisa jadi loh ya ini berdasarkan observasi aku melihat BUMN ya BUMN seperti apa ya ini ya sorry jadi siapa yang ngomong? Kevin sorry Kevin Kevin sekarang kita lihat punya Kevin sekarang kita lihat punya Kevin belum siapa itu Pak oh sudah ada yang kemarin ya nah betul sudah anak kamu lihat punya Kevin apa pendapat kamu tentang punya Kevin kita balik terlalu warna-warni apa lagi? kayak kayak susah untuk fokus sih kayak bacanya terus terlalu kurang ini sih kurang mendeskripsikan banget oke Kevin satu komentar aku paling besar paling ini adalah ukuran space biodata kamu sama achievement kamu lebih gede biodata kamu iya Pak oke jadi mulai sekarang achievement tolong digedein ya oke Pak siap oke siap siap itu penyelesaian boleh kah soalnya lebih banyak warnanya sih siap itu Rizky oh Rizky oh eh aku seneng kalau Rizky ngomong Rizky terima kasih ya kemarin videonya lagi aku edit tuh oh susah banget nyaring waktu minggu ini sorry aku juga kemarin mepet ke kalian ngasih ininya ngasih guideline-nya very hectic with this covid thing semuanya oke Rizky ini dimana eh Nadia mana ya Nadia join dia Pak ha gak join dia dia izin di link in Bapak tadi katanya jaringannya lagi oke oke karena aku ingat nih dia kan temennya Rizky juga kan berarti ya kalian juga nih oke siapa yang dari tadi belum banyak ngomong ya siapa yang mau komentar tentang Rizky siapa tuh Krishna thank you Krishna silahkan nak kalau dari saya headline maksudnya judul misalnya the winner Petroforia tutosenin aja itu malah kurang kelihatan daripada penjelasan di bawahnya karena warna biru dan buah-buah gelap gitu mungkin kayak samar gitu Pak ya dan font sih ya Krishna kamu kalau ngeliat ini kamu kayak gini gak enak liatnya gitu gitu gak kurang sih Pak oke oke sip oh di sini lagi dimana tu font oke Ada lagi yang mau komentar? Terima kasih Krishna Ada lagi tentang ini? Aku perhatiin dulu ya Jadi teman-teman tambah bingung gak sih? Uy, pasti Mungkin kalau saya lebih cocok ke industri kreatif Mungkin daripada perusahaan yang Lebih kaya Yang punya riski ini? Iya, betul ya bro Very good Pandu kamu tadi bilang mau tiktok ya? Tiktok kan ya? Sebenernya nemu aja sih Pak Nggak, nggak, nggak apa-apa Tapi kan kamu tiktok ya? Ini cocok buat tiktok sih Menurut kalian, orang apply ke tiktok Dengan CV Pandu ini gimana? Karena boring Exactly Ngerti ya? Jadi harus dicocokin gitu sama industrinya Industri masak ini Iya, kalau industri masak ini ya pake lah punya riski tapi mungkin gak terlalu gelap ya warnanya diirin lagi jadi memang ya siapa tuh silahkan Mbak Feni berarti kalau kayak gini nih kita tuh harus nyiapin dua jenis CV kita Pak jadi kayak model satu model yang kayak masih CV nya, satu yang model Mbak Awliya punya jadi nyesuaiin sama yang kita dasar nanti berarti aku jawabnya kayak gini Mbak Feni kamu tau gak apakah yang disebut dengan luck luck itu apa tau gak lucky keberuntungan tau gak keberuntungan itu adalah apa amigrah tapi yang tepat adalah keberuntungan itu adalah di saat kesempatan ketemu dengan persiapan keberuntungan adalah kesempatan dipertemukan dengan persiapan oke jadi memang ada orang yang beruntung gitu ya dengan CV kayak gimana pun diterima kerjanya tapi dia pasti ada persiapan pasti dia ada persiapan gitu sedikit atau banyak apanya pasti ada persiapan semoga menjawab tanpa menjawab tambah bingung tambah bingung oke oke jadi gini sudah mau jam 12 lagi intinya setiap penjelasan kalian itu harus ada kata kerjanya di depannya apa ya lalu ada metodologinya atau challenge-nya atau magnitude-nya magnitude itu ke skala ya skala magnitude kayak gempa itu kan magnitude ada magnitude-nya skala-tiktir skala-tiktir itu kan ada perkalian ya kan gak hanya beberapa besar ininya tapi luasnya juga kan luasannya juga lalu result sama impact-nya itu seperti apa yang dihasilkan dari saya yang kamu kerjakan itu ya makanya tadi aku suka banget contoh yang punya Aulia itu ini jelas kata kerjanya magnitude-nya team metodologinya ada macam-macam sponsorship segala macam sama hasilnya adalah fully funded trip ini udah contoh paling gini kalau yang mau technical coba kita cari ya nah kita kasih contoh Aulia lagi sorry sendok aku cari dulu yang lain oh pake Eric aja Eric Eric are you there? ya oke Eric tadi kita sempat ngebahas tentang ini Eric internship di Konoko Philips which is a great company a big company yang harus dia tekankan ini sebenarnya ini ya nah disini dia bilang dia menganalisa dan menganvaluasi gas well performance ya kan propose a plan dan dan mempropos sebuah plan untuk mengoptimize gas well production yang harus dia tambahkan adalah analyze sama evaluated sudah oke kata kerja tapi metodologinya apa ternyata dia pake nodal analysis ditulis softwarenya nodal analysisnya pake apa well flow kah apalagi pipe sim kah ya itulah nama-nama software itu lalu hasilnya apa dan hasil diusahakan jangan berupa jumlah barelnya tapi persen kenapa begitu misalnya kamu ngurusinnya sumur yang produksinya 100 barel nih naik sebesar 20 barel kan cuma 20 barel sedangkan yang interview kamu dia ngurusinnya sumurnya segede-gede 5.000 barel kalau kamu bilang naikin 20 barel bagi dia receh ya elah sumur gue 5.000 naikin 20 barel gak ada artinya tapi kalau kamu bilangnya 20% orang itu wah dari 5.000 bisa naik 1.000 wah itu gede banget oke jadi in terms of persen lebih bagus lagi oke nah kita kayaknya gak akan sempat membenahi satu persatu tapi gak apa-apa kita breakout room saja dulu ya sebentar sekali kalau sorry ini udah 11.58 kalau memang ada yang mesti cabut banget silahkan ya saya monggo tunggu wait apa itu jadi oke tapi kita breakout room sebentar ya mudah-mudahan masih pada bisa stay 7 menit aja oke aku eh kalian masih disini berarti belum di assign Kaizen Krishna itu Kaizen ya Rizky ENF Krishna Kaizen Yudhe ENF Oke jadi kita ngeliat ininya Makin menang pencar aja tadi Mudah-mudahan yang lain pada ngerti Jadi Mana tadi Ada alaman berapa Udah turun dikit Nah ini tiga dua ya Oke Nah Kita pilih satu Satu aja Satu Yang mana yang mau di Contoh Ana silahkan Mungkin yang Nomor satu aja komunikasi baik berarti Oke Yang mana Ini ada banyak nih soalnya Oh berarti Apa jadi Ini aja deh Brand ambassador deh Brand ambassador Wardah Iya Oke Kita liat Cara ininya aku nulisnya ya Oke Tolong dijelaskin dikit Kasih aku cerita sedikit Apa ini Jadi Brand ambassador Wardah itu Biasanya disebutkan dengan WBA Wardah BTC Agent Yaitu Brand ambassador Tapi untuk di kalangan mahasiswa Yang dimana tugasnya itu Memperkenalkan produk-produk di kalangan mahasiswa Khususnya di daerah Surabaya Nah untuk kegiatan-kegiatannya itu Kita kayak Membantu BP ya BP atau BP promotor itu Melaksanakan tugasnya Kayak Ada BP kelas Atau apa itu Kita juga ikut berpartisipasi dalam lajar Atau kalau misalnya event tertentu Kita Ngebantu salesnya Terus Atau Ada event Terus kita jadi MC-nya Yang intinya itu Outputnya pasti Kita membantu Wardah dalam Meningkatkan Income-nya Gitu Ada hasil yang bisa diukur gak? Hasil yang bisa diukur Ada Apa? Yang pertama itu Mungkin kayak misalnya Beauty class Beauty class itu Kan karena Kapasitas kelasnya itu Daftar ya Daftar dan bayar Mungkin income-nya itu dari Siti Income-nya itu dari Jumlah peserta yang Mengikuti kelasnya Itu Selalu penuh Selalu penuh bisa gak ditargasi Selalu penuh Terus Berapa? Kapasitasnya berapa? Kayak misalnya Kapasitasnya 30 orang 30 30 30 per 30 Oke Terus Berapa kali itu ngadainnya? Sofar Saya ikut 2 kali Oke Dan dua-duanya itu penuh Itu kamu disitu ngapain? Itu Ngajar Ngajar Iya Apa lagi? Terus sama Iya ngajar Terus Kadang juga kayak Bantu-bantu dikit Jadi MC Oke Udah sih Oke Sekarang aku tulis ya Ininya ya Kayak gimana ya Ininya ya Uh Uh Terima kasih. Terima kasih. Kayak gitu, perang lebih. Selected as what the BT Ambassador, lebih bagus lagi kalau seleksinya itu kamu kasih tahu betapa sulitnya. Sulit nggak seleksinya? Sulit lumayan. Kalau satu dari, saya nggak lihat persisnya ratusan-ratusan peserta yang terpilih itu 17. Dan itu ratusnya berapa ratus kira-kira? Berapa ya? Mungkin sekitar 125, katakanlah 125 aja. Candidat selangkaian seleksinya itu, ada tes tulis, ada interview. Oh, itu nggak usah ditulis. Oh, nggak usah. Selected from 100 plus candidates as what the BT Ambassador for the Eastern Java Area. Bener kan Jawa Timur kan? Surabaya Jawa Timur kan? Walaupun cuma Surabaya, tapi kan Jawa Timur kan? Jadi nggak apa-apa, kita gedein dikit. Successfully enhanced brand awareness through conducting two sold-out beauty classes. Conducting and teaching. Teaching aja. In two sold-out beauty classes. Yes. Jadi, kayak gini nanti kamu tulisnya. Oke? Oke. Jadi ada kata kerja. Ya kan? Ada dua nih. Selected sama enhanced. Ini kata kerjanya. Lalu, wah pas waktunya habis. Lalu ini Keep open. Lalu melalui Conducting and teaching. Ini biru. Lalu brand awareness itu hijaunya. Sip. Kayak gitu contohnya ya. Jadi, yang teknikal nanti lebih gampang sebenarnya. Karena kalau teknikal jelas banget terukur gitu. Produksi naik kah, penjualan naik kah, efisiensi naik kah. Karena ada alat ukur ya kalau teknikal itu. Lebih mudah lagi ya harusnya. Oke. Kita balik ke ini dulu ya. Yang lain pada sebelumnya pasti nih. Cepet amat. Rekat rumput. Stop. Ada pertanyaan? Mungkin kayak ini sih Pak. Apakah semua data itu, eh apakah semua tadi, apa kalimat-kalimat tadi itu bisa kita ambil data-datanya gitu apa? Kan pasti data-data itu kayak nilainya itu penting banget kan sih Pak? kayak bisa, jadi bisa jelas gitu terukur. Tapi ketika kita susah memerubah kalimat itu menjadi sebuah data itu, solusinya itu bagaimana gitu? Agar bobotnya itu sama. Ada contoh nggak? Ada contoh nggak? Kayak tadi yang... Yang mana? Bekerja di bawah tekanan. Kayak leadership. Eh kayak apa sih? Bekerja di bawah tekanan. Yaudah. Kita contoh. Jadi yang mana yang mau diambil contoh? Misalnya yang akademik yang coating oil and gas itu. Sebenarnya itu kan bekerja di bawah tekanan itu sebenarnya karena saya belajar banget gitu loh. Karena kan saya dari jurusan material metalurgi. Sedangkan perlombaan itu adalah di bidang oil and gas gitu. Oke. Good. Stop. Kita kerjain yang itu ya. Ini rame-rame nih. Rame-rame sama semua orang nih. Oke. Oke. Sudah mulai berikutnya lagi. Siapa yang setuju waktunya kurang? Ya kurang. Oke. Mudah-mudahan semua mudah lumayan mengerjakan ya. Ini saya kasih contoh. Sorry. Belum di-share screennya. Oke. Kalau udah bisa lihat. Jadi Ana tadi ngasih contoh. Bagus nih yang ini dia ngambil contoh public speaking di slide nomor 32 ya. Dia ngambil yang ini. Brand ambassador-nya Wardah. Jadi teman-teman yang mau beli barangnya Wardah silahkan hubungi Ana. Dapat diskon 75%. Oke. Jadi dia aku tanya dikit. Konteksnya apa Ana? Oh saya ikut seleksi saya terpilih. Dari berapa orang? Aku tanya. Oh dari 175 orang. Oke. Aku tulis. Selected from 100 plus candidates. Sebagai apa? Wardah Beauty Ambassador. Oke. Kamu mencakup daerah apa? Surabaya. Tapi Surabaya kan ibu kotanya Jawa Timur. Ya sudah. Tulisnya jangan Surabaya. Tulisnya Eastern Java Area. Jadi lebih canggih itu. Lalu kamu ngapain kerjanya? Ya kita ngebantu mempromisiin Wardah sih. Oke. Kalau udah ada kata-kata mempromisiin itu kalimatnya adalah Brand Awareness. Ya. Nah. Kamu bisa kamu berhasil nggak? Berhasil. Apa yang bisa diukur? Oh. Saya ngadain kelas beberapa kali dan itu selalu sold out. Dan kamu saya disitu ngajar. Saya nge-organize dan saya ngajar juga disitu. Jadi kita tulisnya successfully enhanced brand awareness through conducting and teaching in two sold out beauty class. Jadi deh. gampang kan? Gampang kan? Susah ya? Gampang nggak? Susah nggak? Gampang ya? Oke. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Oke. Ada yang mau nanya? Sebelum saya mau kasih contoh satu lagi. Ana akan kasih, kita akan contoh live nih ya. Ada yang mau nanya sebelumnya? Lanjut. Lanjut. Oke. Berikutnya. Ana mau dibantu membuat kalimat untuk yang nomor satu ini. Bekerja di bawah tekanan. Keywordnya bekerja di bawah tekanan. Oke. Ana kasih kita konteks sedikit. Coating or oil and gas. Ini apa sih sebenarnya? Silahkan. Itu sebenarnya kan kayak lomba. Tapi lomba itu dibilang oil and gas. Nah kebetulan background saya sendiri itu adalah dibilang material dan metallurgi. Itu irisannya itu bisa dibilang kayak dikit banget bahkan bisa gak ada gitu. Nah. Kenapa nih masuk itu konteks bekerja di bawah tekanan? Ya karena itu saya harus bisa menyesuaikan untuk yaudah itu kayak mengejar target itu lomba itu. Dengan maksimal gitu. Nah mungkin kalimat kalimat itu menurut saya itu suatu kebanggaan saya sendiri sih. Ini satu jadi dalam tim atau perorangan? Tim. Tim. Timnya berapa orang? Tiga. Satu tim tiga orang. Oke. Lawannya siapa aja? Lawannya itu banyak sih. Kayak dari internasional dari Malaysia ada UTM ada UTB ada. Ini teman-teman udah mulai ngerti ya dengan cara kita ngobrol kayak gini dia udah dapet konteksnya udah terasa gitu betapa sebenarnya gede loh ini. Oke sorry. Internasional terus? Terus tim of three internasional dan itu juga prosesnya itu ada select dari tahapan ITS itu karena perlombanya itu satu kampus hanya mengirim dua tim. Nah dari dua tim itu proses itu kita seleksi dari 10 tim di kampus diseleksi sampai akhirnya dapat dua tim terbaik dan akhirnya 10 tim itu 10 kali tiga berarti? Bukan maksudnya dari ITS itu ada 10 tim yang mendaftarkan ingin menghitung lomba ini. Nah terus ada seleksinya akhirnya terpilih dua tim salah satu dari dua tim itu adalah tim saya Pak. Ya setiap tim dari 10 tim itu isinya semua tiga orang? Iya tiga orang. Oke. Oh tidak. Berarti 30 orang kan? Iya. Oke. Apa pencapaiannya? Ada ini menang sesuatu atau apa? Kayak pencapaiannya pasti bisa bisa mengalahkan 10 tim eh bisa mengalahkan 8 tim. Oke. Itu di ITS-nya? Iya di ITS-nya. Di IPFest-nya? Di IPFest-nya pencapaiannya pencapaiannya ikut lomba aja gitu kayak udah aja gitu kalah sih di situ kalah. Oke. Gak apa-apa. Ini di mana lombanya? Di Bandung. Di ITB. Di Bandung. Iya. Mungkin mau nambahin Pak maksudnya Wah Febriana itu mungkin di bidangnya Febriana yaitu material mentalurgi irisan oil and gas itu sedikit banget Pak di materi kuliahnya sehingga dia bisa sakit. Oh, dari topiknya gitu kan ya? Iya mungkin kayak gitu sih Pak. Oke. Ada peringkatnya nggak di situ? Di mana? Di ITFest itu ada peringkatnya nggak? Kayaknya harusnya ada sih Pak cuman karena saya kalah kayak saya aduh males nggak mau lihat gitu. Oke, oke. Gak apa-apa. Kan yang di ITFest-nya yang ikutnya berapa tim? Anak IKB itu Mas Irfan sama Mas Ari kayaknya tahu deh. Berapa tim nih ITFest isinya? Smartcom banyak ya. Mungkin ada puluhan sih ya? Bisa ya? Iya kayaknya 20 katakanlah 20. 20-an. Oke. Dan mostly mereka background-nya online guys nggak? Iya. Tepat banget ngomongin. Iya. Oke. Saya biasanya abis itu saya tulis ya pelan-pelan ya. Just bear with me. Aku tulis nih di bawah sini ya. . . . . . selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 safety unit ini backup unit gue doang itu 150 oke lanjut mas Chandra oke kalau dari saya ini ya jadi tadi teman-teman di grup Kaizen sempat bingung jadi yang mau saya pesankan kebingungan itu adalah satu langkah bahwa kita menghadapi hal yang advance lebih tinggi dari sebelumnya kita gitu jadi itu dinikmati prosesnya itu dan kita lihat metode berpikirnya ya jadi metode berpikirnya itu ini nanti akan kepake ketika kita interview jadi ketika kita interview misalnya ditanya gini, nah tolong jelaskan tentang diri Anda kalau kita gak pernah belajar ini kita bingung jawab apa ya saya lahir disini, sekolah SD disini tuh kurang kuat jadi cerita ini akan membantu kita ketika kita nanti ditanya termasuk kita ditanya kelebihan kita kekurangan kita itu pertanyaan-pertanyaan yang hampir standar akan ditanyakan di dalam interview gitu kemudian selanjutnya tidak hanya di tahap diterima kerja nanti teman-teman ketika kerja cara berpikir ini tuh juga akan ngebantu banget memang kita bisa aja kerja survive di tempat kerja tapi kita tidak akan kontribute yang lebih bagus gitu untuk tim jadi kontribusi kita di tim itu tidak akan sebagus kalau kita juga meng-improve diri kita dari dari cara-cara seperti ini itu yang saya rasa termasuk di dalam sesi ini pun saya sendiri tuh ngerasa banyak belajar sekali jadi kayak saya di link ini tuh sengaja bikin profil yang tidak detail karena saya memang tidak mengejar target untuk mencari kerja gitu ya jadi disitu background saya karena saya sebelumnya ingin meng-improve di coaching saya jadi saya hanya menaruh profil bahwa profil saya seperti ini jadi kita sudah bisa mendefinisikan diri kita tuh mau dilihat seperti apa mau kita mau kita mau kita apa tunjukkan seperti apa gitu gitu sih itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang tadi bingung supaya bisa nanti setelah sesi ini bisa dipikirkan ya bisa di bisa di bikin pertanyaan feedback ke diri sendiri apa yang bisa saya improve dari sini pelajaran apa yang bisa saya dapat dari sesi ini jadi itu nanti rasain lah insyaallah bermanfaat banget even saya pun di sesi ini yang udah kerja lebih dari 13 tahun saya ngerasa dapat banyak sekali gitu itu buat saya terima kasih terima kasih mas Chandra jadi ini kan part 2 ya part 2 nih dari phase 2 jadi kayaknya bakal ada part 2 A dan B ini kayaknya jadi part 2 B nanti baru kita melatihan menjawab pertanyaan interview oke jadi PR Anda berikutnya adalah menyusun kalian yang merestructure CV kalian resume kalian jadi sesi-sesi interviewnya tidak akan kita mulai sebelum kalian sudah siap dengan format ininya barunya resume atau CV barunya kalau udah siap silahkan bilang saya siap terus kita latihan habis itu baru kita jadwalin interviewnya kita kandidatnya udah ada beberapa yang akan menye-interview kalian ada dari backgroundnya macam-macam online guest ada dari banking ada dari otomotif macam-macam jadi mantap siap-siap saya tutup dulu ya habis itu baru kita kalau mau ngobrol lanjut lagi oke oke terima kasih semuanya waktunya kita saya masih kayak disini sampai jam satu kurang lah oke mantap semuanya ditunggu please do tag us komen atau apapun kalau mau dibantuin kalau mau atur waktu untuk kita ngobrol silahkan panggil aja di ini kita ada LinkedIn group ada Google slide ini ya dimanfaatkan ya oke terima kasih selesai saya mohon maaf kalau ada kekurangan semoga bermanfaat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh potensial waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax